Intro Pagi ini ketahuan nih Badan koynya merah-merah tuh Kalau teman-teman perhatiin dengan seksama Di badan koy yang warna putih Itu merah-merah Tuh Gak putih bersih Faktor cuaca ekstrimnya bisa Jadi penyebab penyakit ini banyak ya teman-teman Bisa aeromonas Selama ini mungkin sudah ada di kolam ini Virus atau bakterinya Tapi mungkin ikan koy selama ini imunnya bagus Jadi sehat-sehat aja Karena cuaca ekstrim di Lampung 2 hari ini hujan terus Cuacanya cukup dingin Yang biasa panas banget Nah perubahan suhu yang sangat tinggi drastis Otomatis pH air juga berubah drastis Nah mungkin menyebabkan aeromonas Harusnya gua karantina nih yang Rumusnya kan begitu ya Kita pisahin yang sehat Biar gak tercampur dengan yang sakit Tapi kalau gua angkat ke karantina Menurut pengalaman gua Malah lebih besar kemungkinan matinya Yang sakit ikan-ingan kesayangan gua lagi Ini Kohaku Dainichi Ini gua lupa dari mana nih Import juga 5 step tuh bagus patternnya Ini cago yang paling Paling galau sih Mungkin badannya gak enak banget tuh Itu gak kata merah aja Karena dia warna coklat Jadi gua udah kasih obat Lukas top tuh agak hijau kan tadi malem Nanti siang Rencana gua Gua mau kurangin air setengah Setengah banyak banget Nanti gua kasih treatment dengan PK Gitu deh Ya ini deg-degan nih Mana tadi hujan lagi nih Tuh cuaca tuh Oh Mendung Semendung-mendungnya Lampung Ini tinggal imun ikan-ikan ini aja Ini mencurigakan nih Udah di permukaan Terus berenangnya udah tenang tuh Udah lemes Ini juga di permukaan aja Tuh 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 Kayak galau tuh Gatol tuh pasti badannya tuh Tuh Ada yang punya usul Dikasih obat apa Silahkan ya Ditulis di kolom komen bawah ya temen-temen Jadi atas arah mas Suba tadi Ya Dari wahana koi Gue setengah-setengah nih Setengah gua nurut mas Suba Setengahnya bukan gak nurut ya mas Suba Cuman gua gak yakin Kalau gua taruh di karantina Ikan gua malah tambah baik Kayaknya karena udah agak parah Kalau taruh karantina tambah stress Mana tambah resiko mati lebih tinggi Jadi gua hidup obatin di kolam Gua akan terima dengan garam ikan Sama obat antibiotik Sesuai sarannya mas Suba Dan emang itu bagus sih Nah antibiotiknya gua beli ini aja nih Amoxilin dari apotek untuk manusia Gua taruh cuman 5 tablet buat kolam gua Sebenernya kurang Tapi gak apa-apa deh Lebih baik kurang daripada kebanyakan dosisnya Nah ya pak Sama coy Bocor ya Karena ikan-kirikah harusnya disini loh Nah Gua hari ini gua rusak Enggak juga ya tuh Tian bego Tinggal nanti Ini gua kurangin dulu Ini lagi gua kurangin nih Sekitar 30% Agak banyak Biar susah obat yang kemarin berkurang Habis itu Kita kasih Garam ikan dan Antibiotik Nanti mah Selamat nih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati coba garam juga nanti, buat ini kan wuh, ntar itu deh ya, pintar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berapa lagi ya? 2 lagi disini dulu saya iya, nanti ya mak 4 lagi, pokoknya itu baru 4 iya, 4 lagi belakang 4 lagi belakang selamat menikmati selamat menikmati oke mak, jangan kamu buat sekolah bentar 20 jam udah deh, makasih ya mak enggak enggak makasih ya mak enggak enggak terima kasih Ya, sudah nonton dari Yans. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.